Kali ini kita servis motor hidrolik jenis Orbit punya truk Tadano Safe Loader Jadi ini masalahnya untuk Wings tidak berkenaga dan motor hidrolik ini cepat panas ketika baru saja dioperasikan Apakah teman-teman sudah pernah melihat motor hidrolik ini? Sudah apa belum? Jika belum, simak video ini sampai selesai Bagi yang sudah berpengalaman, banyak yang berasumsi dan mengatakan bahwa motor hidrolik jenis ini susah untuk diperbaiki Maksudnya untuk mengembalikan power atau tenaganya sangat susah Tetapi kita akan coba Kita akan terus lanjut sampai kita menemukan jawabannya Dan setelah kita buka dan kita periksa Ada beberapa bagian yang mengalami scratch atau tergores Bagian ini akan kita haluskan kembali dengan cara pengamplasan bagian permukaan yang mengalami scratch atau tergores Nah, kita bisa lihat ini, ini sudah tergores cukup parah Pressure untuk memutar motor hidrolik ini tentunya ada celah Sehingga wind ketika ada beban, motor tidak berputar atau tidak bertenaga Jadi bagian ini akan kita haluskan kembali dengan cara diamplas Dalam teknik pengamplasan ini, kita menggunakan media datar Yang tentunya sangat halus Beralasan dengan kaca dan kertas amplas lembaran Oke teman-teman, biar lebih jelasnya Simak videonya sampai selesai Dan sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Jadi, cara menghaluskan permukaan dengan cara ini Membutuhkan kesabaran Permukaan yang dihaluskan jangan sampai miring Harus benar-benar rata Artinya, jika miring dan tidak rata Ini proses pengerjaan gagal Nah, disini kita menghaluskan permukaan dengan kertas amplas ini Nilai kekasaran untuk awal kita pakai 150 Dan finishing kita gunakan amplas 1000 Biar hasilnya lebih halus Dan untuk bagian ini tidaklah keras Karena bagian ini terbuat dari material cash iron Atau besi tuang Yang keras itu pada bagian rotor tooth ini Ini terbuat dari material baja Jadi, sangat sulit untuk dihaluskan dengan cara seperti ini Bisa saja menghabiskan banyak waktu Tenaga dan kertas amplas Untuk rotor tooth ini Jika kita putar manual Ini lumayan keras Karena untuk memutar poros ini Diperlukan pressure hydraulic yang tinggi Tentu sangat perlunya kerapatan Jangan sampai ada celah kebocoran Untuk pressure hydraulic yang diterimanya Sehingga barulah pressure bisa memutar poros ini Ketika ada beban dari wind nantinya Dan dapat dipastikan Untuk motor hydraulic ini Kembali bagus dan bertenaga Setelah semua telah kita haluskan Lalu bagaimana cara memasangnya Jadi beginilah caranya Terima kasih telah menonton! 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 Nah oke teman-teman Yang terakhir ini juga perlu diperhatikan Jangan sampai terlupakan Ini adalah ring backup Ini adalah ring backup Bukan seal Pada bagian dalam ini Ini ring backup untuk pressure 1 Dan yang bagian luar untuk pressure 2 Tapi ini tugasnya juga membatasi Tapi ini tugasnya juga membatasi antara pressure masuk dan pressure keluar atau oli balik Dan bagian luar yang terlupakan Dan bagian ini juga dilengkapi pin dan spring atau per yang berfungsi untuk pemekanan flat pallet Jadi sebelum kita lanjut memasang kita beri dulu pelumas Dan bagian ini juga harus diperhatikan Jangan sampai ada goresan Karena ini juga ikut berputar mengikuti poros atau as motor Dan sekaligus kita akan cek automatisasi dari spring Apakah spring sudah bekerja dengan baik? Jika sudah berarti sudah pasti kita pasang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!